Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku Nesara Kisya kali ini aku mau buat konektor masker lagi motif terbaru ini dia alat dan bahannya aku pake 2 jenis benang warna yang berbeda warna coklat dan warna pink disini aku pake hp nomor 3 dan 4 tapi yang aku pake nanti adalah nomor 3 nanti disana ada korek api dan juga kancing lanjut ke tutorialnya yang pertama kita buat slipknot dulu kalau kalian gak tau gimana buat caranya slipknot nanti aku taruh linknya di deskripsi ya atau kalian bisa klik yang di atas nah bisa juga dengan cara seperti ini seperti magic ring tapi tali pendeknya kita tarik seperti ini atau bisa juga dengan cara seperti ini tergantung kalian enaknya kayak gimana nah kayak gini masukkan hakpennya lalu tarik ekor pendeknya jadi slipknot lalu kalau udah slipknot kita buat 48 rantai 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48 ini udah buat 48 rantai atau 48 CH lalu kita akan ganti dengan benang yang warna coklat atau mocha ya nah cara gantinya seperti ini jadi kita buat slipknot dulu yang warna coklat lalu kita masukkan hakpen kita masukkan ke dalam lubang sini dan jadilah 49 ini udah keitungnya satu rantai ya nah ini udah keitung 49 ya yang tadi itu sekarang kita masukkan hakpen ke lubang kedua dari hakpen kita isi dengan satu single crochet di satu single crochet kita isi ke lubang selanjutnya dengan satu HDC dan di lubang selanjutnya kita isi double crochet atau DC di ketiga lubang ini masing-masing satu lubang satu DC nah setelah kita isi tiga DC ini kita isi tiga DC ya masing-masing satu lubang satu DC satu lubang selanjutnya dua di lubang selanjutnya tiga dan di lubang selanjutnya kita isi satu HDC yang belum tahu HDC atau DC bisa dilihat linknya di deskripsi atau nanti aku taruh linknya di atas ya abis satu HDC kita isi lubang saja dengan satu single crochet atau satu SC nah jadinya seperti ini abis itu kita buat satu CH atau satu chain satu lantai kita lompati satu lubang di lubang selanjutnya kita isi satu SC di lubang selanjutnya kita isi satu H double crochet atau HDC dan di tiga lubang ini kita isi masing-masing satu DC satu dua tiga lalu kita isi satu hub double crochet atau satu HDC dan di lubang selanjutnya kita isi satu SC lalu kita buat satu rantai kita lompati satu lubang dan di lubang selanjutnya sama seperti tadi satu SC satu HDC di tiga lubang kita isi masing-masing satu DC di lubang selanjutnya kita isi satu HDC dan di lubang selanjutnya kita isi satu SC begitu seterusnya jadinya jadinya seperti ini kita isi seterusnya dengan pola yang sama seperti sebelumnya 1 SC 1 HDC 3 DC 1 HDC dan 1 SC sampai ke ujung nah ini sudah aku isi sampai ujung lalu kita buat satu rantai kita balik kita sama kayak sebelumnya kita isi satu SC 1 HDC 3 double crochet di masing-masing lubang isi satu DC lalu kita isi satu HDC dan kita isi satu SC satu rantai kita lewati satu lubang yang kayak tadi lalu di lubang selanjutnya kita masih sama satu single crochet satu HDC 3 kali DC satu HDC dan satu SC begitu seterusnya ya Nah ini aku juga udah selesai Sampai ujung Nah ini kan 1 SC ya Yang terakhir Tapi kita masukkan benang yang warna pink Tadi yang belum kita gunting Atau belum kita korek api Caranya kayak gini Kita masukkan hak pen Kita tarik benang yang warna coklat Lalu kita masukkan Benang yang warna pink Sebagai 1 SC Penutup 1 SC nya Nah kayak gini Kalau udah kita lanjut Pakai benang yang warna pink ya Kita isi masing-masing 1 SC Di 7 lubang Kita isi 7 lubang dengan masing-masing 1 SC Terima kasih telah menonton! Nah ini kan udah 7 kali SC ya Sekarang kita isi 1 SC di lubang yang bawah ini nih Yang kita skip tadi ya Kita isi 1 SC 1 SC atau 1 SC Lalu dilanjut lagi Kita isi masing-masing 1 SC Proce di ke-7 chain Lalu kita isi 1 SC di lubang yang kita skip tadi Begitu seterusnya Oke Nah ini aku udah sampai ujung Sekarang kita isi 1 SC Sekarang kita isi di sini 1 SC lagi Di luar selanjutnya 1 SC juga Di luar selanjutnya kita isi 1 SC Nah kita isi 1 SC juga ya Biar rapi Di luar selanjutnya kita isi 1 SC juga ya Kita ketemu sampai di ujung sini ya Nah ini aku udah selesai Isi masing-masing 1 SC Kita isi 1 SC juga ya Kita isi 1 SC juga ya Kita isi 1 SC juga ya Lalu kita gunting menggunakan korek api Gunting agak panjang untuk menjahit kancingnya Kanan-kiri Kalau di sini atau di depan juga Terserah kalian Gimana bagusnya Alhamdulillah ini udah jadi Konektor maskernya Cantik banget Jadi kayak ini kayak kerang gitu ya Mirip banget sih Menurut aku kayak kerang gitu Cakrang-kerang Ini udah aku pasang Kancingnya juga Makasih yang udah nonton Kalian ngerti Tentang tutorial aku ini Kalian jangan lupa Subscribe Like dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye